Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah saat ini kami berada di area Kesultanan Bantan Di Bermak Pesantren Masyarakatul Mahdajin Di Silatul Rahmi Akbar Dalam rangka sama-sama meneliti Berbicara soal nasab Wali Sumo, Nasab Syekhul Mahdi Fudra dan Nasab Aruma Mubayidillah Nah harusnya besok hari Ahad Ada sesi Munawadullah Ada sesi adu argumen Dengan Saudara Mubayid Tapi sangat-sangat disayangkan Dia tidak datang Padahal tidak ada ubur syari Tidak ada halangan Dan ini di Bantan Saya Buya Kurtubi sudah datang Bu Suafi sudah datang jauh-jauh Dijamu oleh Sahabul Bet Tuba Bhuswatul Azim Tapi dia malah gak datang Katanya mau debat 3 hari 3 malam Nah bagaimana kita datang kemari Malah tidak ada Padahal panitia sudah netral Menghadirkan dari dua belah pihak Dan seterusnya Beda kan yang diwin Tidak ada neutralitas Kenapa? Karena satu tingkat saja Itu pun penyelenggarannya bukan uwin Luangannya disewa dari uwin Artinya disini netral Tapi malah tidak datang Kami kecewa berat Buat apa kami datang jauh-jauh Meluangkan waktu Harusnya langsung Adu argumen Sebagai penulis Tapi malah tidak datang Padahal katanya mau debat 3 hari 3 malam Dengan siapapun Yang ingin membatalkan Ketika kami sudah siap Tari saya Buya Pertubi Suafi Habibu itu Masyur juga Dan kawan-kawan disini Sebagai pihak yang kontra Dengan apa yang Dicanangkan oleh Uwin Kapidinya malah tidak datang Jadi kami sangat kecewa sekali Jadi mungkin ada yang disampaikan Kami kira itu saja Kami datang ke Banten Malah yang bahan kesangkutan Kabur Padahal sudah difasilitasi Pihak yang netral Sehingga kami sangat-sangat kecewa Itu saja dari kami Assalamualaikum 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 Langmuas bodoh Tetap NKRI Harga mati Kita semua tadi Sudah melihat Bagaimana Habib Hanif Buya Pertubi Terus Ustaz Uwevi Terus siapa lagi Itu ada Lima orang Enam orang Enam orang Kecewa berat Atas ketidakhadiran Kiai Madudin Usman Al-Bantani Didebat Di Kesultanan Banten Ini bercerita sedikit Guys Kalian itu Kalau urusan Framing Urusan Mendramatisi Keadaan Itu memang Pinter Memang jagonya Saya akui Jadi seakan-akan Tidak mau tahu Alasan orang Padahal Yang tidak jelas itu Rombongan kalian Kenapa saya mengatakan Tidak jelas Ketua Panitia Debat Di Kesultanan Banten Sudah mengatakan Pihak Robito Al-Wiyah Itu tidak hadir Tidak bisa hadir Dan tidak Mendelegasikan Perlakilan Terus kalian Yang datang Kesitu itu Mengatasnamakan Siapa Terus mau Melawan Kiai Madudin Mengatasnamakan Siapa Jadi seakan-akan Kiai Madudin Itu musuh Umat Islam Semuanya Padahal Sasaran Tembak Dari tesis Kiai Madudin Itu kan Kepada Robito Al-Wiyah Bariba Al-Wiyah Yang mana Nasabnya itu Terputus Gini loh Mikir Mikir Punya otak Yang gitu Perwakilan Siapa Yang Gini Dan ternyata Setelah saya Terusuri Ketidakjelasan Nasab Mereka Itu bukan Hanya Nasab Saja Ketidakjelasannya Itu Pola Mereka Laku Mereka Itu Tidakjelas Kecewa Berat Terus Perwakilan Siapa Ente Kok Kecewa Berat Seakan-akan Ente Terjual Ini Seakan-akan Ente Itu Pernah Tesisnya Kementer Kan Ya Lujuh Lujuh Robito Al-Wiyah Sudah Menegaskan Bahwa Tidak Bisa Hadir Sudah Laporan Kepada Ketua Panitianya Dan Tidak Mendelegasikan Perwakilan Jadi jelas Jadi antum Antum Yang Tidak Terima Itu Antum Itu Siapa Kan Gitu Gitu Seperti Itu Berarti Antum Itu Pinter Pinter Tapi Nijik Mending Kima Duden Kima Duden Memang Karena Agendanya Itu Berbarengan Dengan Agenda Di Uwin Syarif Didayatullah Tidak Mungkin Dan Kategori Di Banten Itu Kalau Menurut Analisa Kami Itu Skop Sekup Sekup Khusus Sekup Sekup Khusus Ya Sepitar Debat Nasab Yang Dimermasalahkan Itu Kan Nasab Kajin Sunan Gunung Jatuh Itu Ke Baalawi Baalawi Atau Ke Musa Al-Kadema Seperti Itu Jadi Sekup Sekup Depat Depat Biasa Tidak Luas Lebih Khusus Makanya Ki Imad Utin Memilih Datang Ke Uwin Syarif Vidaya Bukoh Jakarta Karena Sekup Sekup Lebih Luas Jangkau Lebih Luas Karena Ini Menyangkut NKRI Kan Gitu Sekup Sekup Lebih Jelas Bukan Hanya Cerita Sejarah Bukan Hanya Kitab Bukan Tentang Ilmu Genetika Tidak Tapi Permasalahan Pormik Nasab Cepat Selesai Kan Gitu Loh Loh Ini Video Yang Diunggah Oleh Habib Hanif Tadi Yang Kita Sama-sama Melihat Itu Memperlihatkan Mereka Itu Memang Keluar-keluar Di media Sosial Saja Padahal Kiema Dutin Sudah Mewakilkan Lima Orang Ya Sudah Mereka Tetap Kekah Mengatakan Kiema Dutin Kabur Kabur Kemana Rumahnya Itu Di Banten Kabur Kemana Kan Aneh Pola Pikir Pola Pikir Makanya Yang Tidak Jelas Itu Bukan Hanya Nasab Saja Pola Perilaku Pola Pikir Kalian Itu Juga Tidak Jelas Maunya Itu Menang Sendirinya Yel Tapi Tidak Jelas Anah Yang Kemana Mendramatisir Keadaan Wah Saya Kecewa Terus Antum Mengatasi Apa Siapa Hung Ira Saja Tidak Mendelesaikan Perwagi Lanoi Berarti Tidak Ada Seakan Akan Paling Vital Ya Mohon Maaf Kami Berhak Menilai Kami Berhak Merumuskan Atas Aksi Yang Kalian Unggah Ternyata Pola Kalian Tetap Dari Dulu Sampai Sekarang Tidak Jelas Sudah Nasabnya Tidak Jelas Pola Pikir Pola Gaya Kalian Tetap Tidak Jelas Membingungkan Terima Terima Kasih Tetap NKRI Harga Mati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh